Salam, ketemu lagi dengan saya, Gede Madikarma, dalam Seperti kita ketahui, bekerja di Microsoft Excel, itu artinya kita bekerja dengan tabel yang dipergunakan untuk mengolah data. Nah, data diolah menggunakan formula atau fungsi yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel itu sendiri. Terkadang, hasil mengolahan data kita itu bisa menghasilkan sebuah kesalahan. Nah, kesalahan itu bisa terjadi karena kesalahan formula atau kesalahan fungsi. Tetapi, tidak jarang, kesalahan juga terjadi karena kita salah mengisikan data itu. Sebagai contoh, misalnya, dalam tabel ini kita akan melakukan perhitungan gaji dari sejumlah karyawan. Nah, masing-masing karyawan memiliki golongan gaji yang nantinya dipergunakan untuk tentukan besaran gaji pokok yang diperolehnya. Nah, ketentuan gaji pokok itu bisa kita lihat dalam tabel ini. Di mana ditentukan bahwa golongan dari karyawan ada A, B, C, dan D. Nah, di sini sengaja tabelnya saya buat tidak berurut golongannya. Nah, seperti yang pernah kita coba sebelumnya, seandainya kita salah mengisikan golongan di sini, maka ada kemungkinan gaji pokok yang diperoleh itu nanti salah. Saya tunjukkan lagi di sini. Sebagai contoh, misalnya, saya isikan ini adalah golongannya I. Sementara, untuk menghitung gaji pokoknya, kita memakai rum formula VLOOKUP. VLOOKUP ini kita isi dengan false, yang artinya dia mencari yang benar-benar cocok. Enter, maka muncul not available. Artinya, formula ini tidak bisa dimanfaatkan karena golongan Pipe E itu tidak ada. Beda dengan kalau misalnya di sini diisi dengan di. Pertanyaannya kemudian bagaimana menghindari terjadinya kesalahan isi dari data yang semestinya kita isikan di sini. Nah, di Microsoft Excel ada validasi data. Jadi, di menu data kita bisa temukan sebuah icon di sini, data validation yang bisa kita bergunakan untuk memvalidasi data yang kita isikan ke dalam sel-sel yang ada dalam tabel kita. Nah, mari kita kartekkan sekarang. Jadi, di golongan ini, sekali lagi kita akan pastikan orang itu hanya mengisi golongan dari A sampai D saja. Jadi, kalau diisikan golongan selain A sampai D, maka dia tidak mau diterima. Nah, bagaimana caranya di ring ini kita blok, kemudian kita pilih menu data validation di sini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi, ada tiga hal yang bisa kita lakukan di sini. Kita setting, kita tentukan aturan validasinya. Kemudian, kedua, double message. Pesan apa yang akan muncul di layar terkait dengan kalau kita ingin mengisikan sesuatu di ring ini. Kemudian, yang ketiga, error rate ini adalah pesan yang muncul kalau kita salah mengisikan data di ring ini. Nah, kita mulai dengan setting dulu. Nah, secara default, di ring ini oleh Microsoft Excel ditentukan datanya bisa any value. Jadi, apapun boleh diisikan. Nah, sekarang kita tentukan yang diizinkan hanyalah pilihan dari sejumlah list. Jadi, untuk kasus ini kita pilih list. Artinya, kita mengisikan data yang ada dalam sebuah daftar atau list tertentu. Nah, di kanannya akan ada muncul pilihan yang bisa diaktifkan, bisa tidak. Ini kalau dikasih tanda rumput, artinya dia akan mengabaikan kalau sel-sel ini diisi dengan kosong. Jadi, kalau kita biarkan dia kosong, tidak masalah. Tapi, kalau dihilangkan tanda rumputnya, maka dia wajib diisi. Ini biasanya ini dibiarkan ignore blank. Kemudian, ini ada in-sell drop-down. Nah, ini muncul. Pilihan ini muncul karena kita di sini mengisi list. Artinya, nanti setiap kita mengisi sell di sini, maka di bagian kanannya nanti akan dimunculkan pilihan. Nah, apa saja yang bisa kita isikan. Jadi, selain dengan mengetikkan langsung, kita juga bisa memilih dari pilihan yang ada. Bisa biarkan ini. Kemudian, kita isikan source-nya. Nah, source ini berkaitan dengan list-nya, daftarnya. Daftar apa yang bisa kita pilih. Ini, kita klik di sini. Kemudian, kita pilih yang ini. Jadi, dengan begini artinya, kita mewajibkan orang mengisi golongan ini hanya nilai-nilai yang ada dalam list ini. Kemudian, sebenarnya kita sudah selesai. Boleh, oke. Tapi, seperti tadi, sebaiknya diisi pesan. Put message. Jadi, kita isikan saja pesannya. Perhatikan. Isikan sesuai pilihan. Jadi, ini nanti akan dimunculkan pada saat kita mengisikan sel di sini. Kemudian, error rate. Ini akan dimunculkan kalau kita salah mengisi. Nah, apa yang terjadi? Pertama, kita bisa tentukan dia stop. Stop itu artinya, kalau dia salah, dia tidak diterima. Kalau warning, coba pesan saja. P artinya, walaupun salah, bisa diterima. Sedangkan, information juga mirip dengan warning. Cuma dikasih pesan. Nanti, silakan dicoba apa bedanya. Nah, saya tentukan dia stop. Kita bilang saja salah. Nah, salah mengisi. Terus, lagi. Kita coba. Nah, perhatikan sekarang di sini akan muncul isikan sesuai pilihan. Jadi, kita klik di sini, maka ada pilihannya. Ini juga di sini. Nah, saya akan isikan sekarang yang salah. Oke. Maka, karena salah mengisi ulangi. Oke. Salah lagi. Jadi, dia tidak akan menerima. Kalau kita biarkan begitu, bukan selalu salah. Kalau kita klik tempat lain, maka pilihan itu tidak muncul. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan bonus. Nah, bonus misalnya kita tentukan nilainya tidak boleh atau kisarannya harus antara 0 sampai 1 juta gitu misalnya. Maka, kita blok lagi di sini. Kita bilang dia isinya adalah whole number. Jadi, pilihan yang ada adalah whole number, decimal, list, date, time, text, length, dan custom. Nah, antara whole number, decimal, date, time, text, length, polanya kurang lebih sama. Jadi, saya tunjukkan misalnya whole number adalah bilangan bulat, kalau decimal ada pecahannya, date, tanggal, time, waktu, sedangkan text, length adalah karakter. Nah, polanya adalah, jadi ini, pilih whole number. Jadi, kita diperbolehkan mengisi data yang nilainya bisa not between, equal to, not equal to, dan selanjutnya. Nanti bisa dicoba-coba. Jadi, kalau saya pilih between, berarti nilainya boleh antara minimum sampai maksimum. Kalau not between, berarti berada di luar itu, equal to, berarti sama dengan yang ada di sini, dan selanjutnya. Nanti saya akan dicoba. Jadi, tadi saya bilang, bonus itu nilainya adalah dari 0 sampai 1 juta. Oke, yang lainnya diabaikan. Nah, sekarang kita lihat di sini, 100 ribu. Coba isi 1 juta 500, hadiah salah. Nah, sekarang kita jumlahkan ini, tambah ini. Sekarang, kita punya 3 kolom di sini, piyuran, pajak, cicilan. Nah, ini adalah merupakan potongan yang dikenakan kepada karyawan dan pasangkutan. Misalnya, ada ketentuan, iuran, pajak, cicilan itu, tidak boleh melebihi ini. Jadi, nilainya harus lebih kecil atau sama dengan ini. Nah, bagaimana caranya? Maka, kita block lagi di sini, ketiganya. Sekarang, kita pakai data validation. Nah, di sini, kita pakai custom. Nah, untuk custom, maka kita disuruh mengisikan permula. Nah, pertanyaannya adalah, permula seperti apa yang harus kita isikan di dalam bagian permula ini? Mengisikan permula di sini, kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena kita harus mengisikan sebuah permula yang berlaku untuk kos peruhan sel yang kita isi validasi ini. Nah, perhatikan tentuannya berlaku. Jadi, untuk sel ini, ketentuannya adalah jumlah iuran, pajak, dan cicilan pada baris ini. Itu haruslah jumlahnya lebih kecil dari gaji total yang di sini. Sedangkan, untuk baris berikutnya, jumlah iuran, pajak, dan cicilan di sini, itu harus lebih kecil dari gaji total yang di sini. Nah, sementara, kita juga harus perhatikan bahwa sel di sini, itu posisinya berbeda dengan sel yang di sini. Begitu juga sel di sini. Sementara, formulanya harus tetap sama. Biar mudahnya, saya tuliskan di sini permulanya. Jadi, sama dengan sum, kemudian tablo ini, lebih kecil, sama dengan yang ini. Nah, pertanyaannya, apakah permula ini sudah benar? Tentu saja, jawabannya belum. Kenapa? Karena kalau di sini, dia berlaku seperti ini. Tapi, kalau kita pindahkan ke sini, maka alamat sel ini akan berubah seperti yang sudah pernah kita pelajari. Kenapa? Karena ini adalah alamat sel yang relatif. Sementara, dalam ketentuan ini, ada yang sifatnya relatif, ada yang sifatnya absolut. Jadi, yang absolut adalah kolomnya, sedangkannya relatif adalah barisnya. Jadi, ini harus kita kasih tanda dolar untuk menyatakan dia absolut, kolomnya. Ini juga dolar, ini juga dolar. Jadi, rumusnya memang sama, tetapi ada pemberlakuan absolut untuk kolomnya. Kita kemudian lanjutkan. Nah, untuk bagian input message dan alert-nya, saya biarkan kosong. Kita klik OK. Nah, sekarang kita praktekkan. Kalau di sini saya isi Rp 1 juta, kemudian di sini Rp 1 juta, di sini Rp 500 ribu. Nah, dia tidak masalah. Nah, perhatikan sekarang di sini. Ini saya isi dengan Rp 3 juta, saya isi dengan Rp 500 ribu, isi dengan Rp 100. Rp 300 ribu, maka dia akan salah. Kenapa salah? Karena total dari giuran, pajak, dan cicilan di baris ini. Itu jumlahnya lebih besar dari yang ini. Jadi, kita re-price, hapus ini. Dan kita kembali ini, misalnya menjadi Rp 200 ribu. Ini Rp 25 ribu, dia bisa. Gitu juga yang ini. Misalnya saya isi langsung Rp 7 juta, maka dia langsung salah. Oke, saya isi dengan Rp 500 ribu, Rp 100 ribu, Rp 300 ribu. Maka dia oke. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami tentang data validation ini. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan sekarang data dalam tabel ini. Nah, di dalam dunia komputer, data yang disimpan dalam tabel yang berbentuk seperti ini, sering juga disebut dengan dicilah database. Kenapa disebut database? Karena berisi sekumpulan data yang memiliki pola yang sama. Nah, dari mana kita tahu yang memiliki pola yang sama? Kita lihat di sini, ada 10 data, di mana setiap data di setiap baris ini memiliki komponen data yang sama. Ada nomor, ada nama, ada golongan, dan seterusnya. Nah, setiap kolom di dalam database itu disebut dengan dicilah field. Nah, setiap field nanti memiliki nama sesuai dengan judul kolom yang kita berikan di sini. Sedangkan masing-masing data itu nanti disebut dengan dicilah record. Nah, ini sekedar pengetahuan saja. Kenapa? Karena nantinya di dalam pengolahan data, di dalam Microsoft Excel, kita bisa mengolah data dalam bentuk tabel seperti ini dengan mempergunakan fungsi-fungsi database. Itu nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Saat ini, kita akan masuk ke cara mengurutkan data. Jadi, di sini ada menu short and filter. Jangan fungsi untuk mengurutkan dan menyaring data, filter data. Untuk data seperti ini, kalau kita ingin mengurutkan, kita tinggal meletakkan Microsoft di salah satu kolom yang kita jadikan dasar untuk mengurutkan. Jadi, misalnya kita mau mengurutkan berdasarkan gaji pokoknya. Kita timpan di sini, kemudian kita pilih yang ini atau yang ini. Jadi, di sini ada ekon aset, berarti diurutkan dari kecil ke besar, atau sebaliknya dari set ke A, dari besar ke ke kecil. Nah, kita perhatikan, setiap kita memilih ini, maka yang terburut tidak hanya kolom gaji pokok saja, tetapi semua data yang ada di dalam tabel ini. Oke, kalau kita misalnya ini golongan. Nah, selain dengan cara yang tadi, kita juga bisa mengurutkan data dalam tabel ini mempergunakan ekon yang di sini. Perbedaannya dengan yang tadi adalah, kalau di sini, kita bisa mengurutkan dengan dua atau lebih kriteria klik di sini. Nah, pertama, kita perhatikan bentuan di sini. Di sini ada add devil, delete devil, dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang ini. Jadi, di sini ada bagian yang bisa dipilih. Kalau dikasih tanda petik di sini, artinya data kita memiliki judul kolom. Jadi, dia bukan bagian dari datanya, dia adalah nama kolomnya. Sedangkan kolom yang dihilangkan, maka dia dianggap sebagai data. Sehingga kalau kita kurutkan, otomatis dia ikut dalam pengurutan data kita. Oke, sekarang ini adalah cara mengurutkannya. Kita kurutkan pakai apa. Bisa pakai golongan, kita tinggal pilih di sini. Misalnya golongan, sort berdasarkan apa nilainya, ordernya, urutannya, A, Z, A. Kita bisa tambahkan kolnya. Nah, kemudian misalnya di sini memakai gaji total kecil kebesar. Nah, apa artinya? Ini artinya data ini akan diurutkan pertama berdasarkan golongan. Kalau ada golongan yang sama, maka datanya kemudian diurutkan berdasarkan gaji totalnya. Kita lihat hasilnya. Ini dia golongannya A, ini juga golongannya A, ini golongannya A, ini ada yang sama. Nah, sekarang kita lihat kenapa yang khaswati ini dimunculkan lebih durun daripada Lodi. Jawabannya adalah terletak pada gaji totalnya. Jadi, kita tentukan tadi gaji totalnya diurutkan dari kecil ke besar. Jadi, kita lihat di sini. Ini A, 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 K ini 2, 6, 3 juta, dan seterusnya. Kemudian B juga sama. Kebetulan dia sama. Maka, yang mana duluan datanya itu yang dituliskan duluan. Jadi, itu untuk sort bisa diurutkan berdasarkan dua atau lebih kolong yang berbeda. Seperti ini. Nah, pertanyaannya kemudian, apa pentingnya data itu diurutkan? Nah, salah satu kegunaan data diurutkan adalah kita bisa melakukan semacam rekapilurasi data yang sama. Sehingga kita bisa tahu misalnya jumlahnya berapa. Nah, di sini di Excel disediakan menu subtotal. Jadi, kita pilih klik subtotal. Kemudian di sini, kita bisa tentukan untuk setiap perubahan pada golongan. Misalnya, golongan bakal dengan mempergunakan fungsi sum. Ini ada banyak fungsi. Bisa call, average, dan seterusnya. Sum bakal gaji bersih. Misalnya, gaji total. Setelah bagi pokok, itu kita mau jumlahkan. Jadi, gaji total. Baji pokok, gaji total, dan gaji bersih kita mau ditambahkan. Maka, ini yang terjadi. Kita bisa pilih kemudian. Saya mau tampilkan ringkasan datanya saja. Di sini, kawan berapa totalnya. Itu A, Tubing, dan seterusnya. Dan yang lainnya kosong karena memang kita tidak mau jumlahkan. Kalau mau dimunculkan lagi, tinggal pilih di sini. Kalau muncul datanya, begitu. Kalau kita mau mengembalikan tampilan-tambil ini, masuk ke subtotal. Kemudian, kita remove all. Ya, kembali lagi. Itu adalah mengurutkan data. Kaligus kita membuat subtotalnya. Oke, saya kembalikan datanya ke bentuk aslinya. Nah, sekarang kita masuk ke menu filter. Menu filter, fungsinya adalah untuk menyaring data. Artinya, dari data yang ada, kita mau pilih sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Ada dua jenis filter yang ada nanti. Ada filter biasa dan filter advance. Kita awali dengan filter biasa dulu. Ini klik filter. Maka di tabel ini, akan muncul tanda-tanda seperti ini. Dia ada tanda panah ke bawah. Yang bisa kita pergunakan untuk menentukan kriteria filternya. Kriteria penyaringannya. Ini misalnya, saya mau saring. Data ini berdasarkan bolongannya. Tinggal pilih di sini. Kemudian, kita bisa lakukan sort seperti yang tadi. Kemudian, kita bisa lakukan filter yang gampang. Di sini, saya pilih A saja. Kemudian, DOK. Jadi, bakal A saja. Menuncul di sini. Kalau mau kembalikan, tinggal kulit lagi di sini. Oke, filter juga bisa dilakukan dengan memperlengunakan kriteria tertentu. Contoh, misalnya di sini. Kaji total. Kita pakai nama filter. Itu isinya apakah sama, tidak sama, lebih besar, lebih besar, atau sama. Dan selanjutnya, bisa juga between. Jadi, sebagai contoh, misalnya saya ambil between. Dia lebih besar dari 3 juta. Dan lebih kecil dari 6 juta. Maka, ini adalah datanya. Jadi, sebagian data yang dimunculkan. Sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Itu filter. Nah, selain mempergunakan satu kriteria. Kita juga bisa mempergunakan dua atau lebih kriteria. Jadi, sebagai contoh, misalnya. Kita tentukan golongannya adalah A. Yang muncul di sini adalah golongan A. Kemudian, kita mau tentukan yang dimunculkan adalah bonusnya yang 500. 500. Jadi, A, 500. Jadi, di sini filter artinya memampilkan data yang memiliki golongan A dan bonusnya 500. Mau ditambahkan lagi. Bisa saja, misalnya di sini yang dimunculkan iurannya yang 500. Jadi, bisa mempergunakan satu kriteria. Bisa menggunakan rentang nilai tertentu atau nilai itu atau lebih dari satu kriteria. Nah, itu untuk filter. Nah, cara lain, kadang-kadang kita butuh penyaringan data atau filter data dengan kriteria yang sedikit berbeda. Yang tidak bisa kita lakukan dengan filter. Nah, sebagai contoh, misalnya. Kita mau memunculkan data yang memiliki golongan A atau bonusnya 500. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kita terpaksa mempergunakan sebuah tabel baru dengan judul sesuai dengan judul dari kolom-kolom yang ada di dalam tabel kita. Jadi, golongan bonus. Nah, untuk advance di sini, sebenarnya bisa kita terapkan sama seperti yang filter yang tadi. Ini sebagai contoh, misalnya. Saya mau menampilkan data yang golongannya A, pakai advance. Jadi, pertama, kita pilih advance. Kemudian, di sini akan muncul pilihan filter the list in place atau copy to another location. Ini adalah pilihan yang harus kita tentukan. Apakah penyaringan data dilakukan di tabel datanya sendiri atau di-copy ke tempat lain. Nah, untuk pertama, kita pilih yang pertama dulu. Kemudian, di sini ditanyakan tabel datanya yang mana. Nah, pastikan di dalam penuliskan alamat di sini, kita menunjuk data mulai dari judulnya sampai ke data yang terakhirnya. Jadi, ini sudah. Oke, dan kita biasanya dibantu kalau kita meletakkan cursor pada saat kita memilih advance itu di salah satu cell yang ada di sini. Kemudian, kriteria ringnya kita isikan ini di judul kolomnya dan nilainya. Kemudian, di sini kita oke. Bukan dia muncul seperti itu. Kita kembalikan datanya. Kita klik clear. Sekarang, saya mau tambahkan di sini B. Apa yang akan terjadi? Oke, saya ulangi lagi. Advance. Ini alamatnya seperti ini. Kemudian, kriteria ringnya adalah yang ini. B, B. Kemudian, kita oke. Maka, yang dimunculkan adalah golongan A dan B. Jadi, kalau kriterianya diisi dalam dua baris ini, maka itu artinya kriterianya golongan A atau golongan B. Begitu clear. Yang sekarang, bagaimana kalau ditambahkan di sini? Di bonusnya, kita pilih yang 500. 500. Ini saya hapuskan dulu. Saya ulangi lagi. Advance. Kita tanya tetap sampai situ. Kriterianya segerang yang ini. Kemudian, kita oke. Kita pilih apa yang terjadi di sini artinya. Golongannya A, bonusnya 500. Oke, kita clear lagi. Sekarang, ini kita pindah ke sini. Ini dihapus. Kita ulangi lagi. Advance. Listringnya tetap seperti tadi. Nah, yang kita gantikan kriteria ringnya. Kita pilih. Ini, gitu. Kemudian, kita oke. Nah, kita perhatikan yang muncul sekarang beneran. Golongannya bisa A, bisa C. Kemudian, bonusnya bisa 1 juta. Bisa yang lain termasuk bisa 500. Nah, perhatikan sekarang kenapa C bisa muncul. Karena kita minta golongan A. Di C ini muncul. Gara-gara bonusnya 500. Kemudian, kenapa sejuta bonus sejuta muncul. Gara-gara golongannya A. Nah, artinya, kalau filter dengan cara begini. Dimana kriteria-nya letakkan pada baris yang berbeda. Maka itu berlaku OR atau. Jadi, golongan A atau bonus 500. Makanya muncullah data seperti ini. Oke, nah sekarang kita lanjutkan dengan model yang kedua. Di sini, kita akan belajar bagaimana melakukan advance filter dengan copy to another location. Nah, pilihan ini sebenarnya sangat membantu kita. Kalau kita ingin membuat laporan dari data yang kita miliki. Khusus untuk bagian data tentu saja. Artinya, tidak semua data itu kita mau munculkan. Tetapi, dipilih bagian-bagian tentu saja. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita harus buatkan tempat yang akan kita pergunakan untuk menampung keluaran dari filternya. Yang mana yang mau dimunculkan. Misalnya, kita mau munculkan cuma nomor, nama, dan gaji bersihnya. Misalnya, seperti itu. Kita lakukan sekarang, advance. Pilih copy to another location. Blast ring-nya sama seperti tadi. Ini sudah pilih yang ini. Kemudian, kriteria ring-nya. Kita pilih yang ini, sama seperti tadi. Nah, sekarang copy to-nya ini. Kita pilih yang ini, judulnya. Judul dari kolom yang kita pilih. Kemudian, kita OK. Kita muncul yang di sini. Jadi, Anda lihat tadi. Hasilnya kurang adalah sama dengan yang tadi. Ada beberapa hal yang perlu Anda ingat dalam penerapan advance filter ini. Pertama, judul kolom baik untuk kriteria maupun untuk outputnya ini. Harus sama persis dengan judul kolom yang ada di dalam tabel ini. Itu pertama, harus sama. Sebaiknya di-copy saja. Walaupun bisa juga Anda ketik ulang. Sebaiknya di-copy untuk meyakinkan sama. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua. Tempat keluaran ini. Pastikan di bawahnya adalah kosong. Kenapa? Karena dia memiliki sifat menimpa. Biar sekarang, misalnya, ini saya ganti menjadi B. Bilih B. Kita ulangi bagi yang tadi. Fitur nader location. Ini, sudah benar itu. Ini, ini. Kemudian, ini juga sudah benar yang tadi. Dan dia OK. Maka dia akan menimpa. Jadi, pastikan di sini adalah kosong. Oke. Selamat menikmati.